Assalamualaikum, menjumpa lagi dengan saya di Mamasantika Channel kali ini saya mau berbagi resep bikin kue lumpur kentang yang enak, lembut dan tidak mudah basi sudah saya siapkan ini ada 500 gram kentang lalu ini ada 200 gram tepung terigu ini kalau untuk penuhan tekaran sendok kurang lebih 13 sendok makan ya ini sudah saya takar tadi seperti ini lalu ini ada tiga gelas santan kental 4 butir telur sama dua seset susu kental manis 8 sendok makan gula pasir ini ada blue band setengah salah set blue band ini 100 gram atau kurang lebih setara dengan 5 sendok makan kurangnya kira-kira seperti ini tidak terlalu munjung 5 sendok makan lalu ini garam 1 sendok teh di vanili bubuk setengah sendok teh masukkan gula pasir garam 1 sendok teh di vanili bubuk lalu nyalakan kompel gunakan api kecil saja ya Aduk terutut ini sudah mendidih ini matikan kompor lalu diamkan hingga dingin ini kentang yang tadi Oh saya potong-potong seperti ini lalu kita kukus masih dalam keadaan panas haluskan kentang setelah halus semua masukkan ke dalam wadah yang lebih besar seperti ini lalu masukkan telur lalu aduk rata memasukkan tepung terigu aduk hingga rata ya lalu masukkan santan yang sudah dimasak bersama blue band dan lain-lain tadi ya masukkan lalu aduk hingga benar-benar tercampur rata ini saya ganti menggunakan wis aja ngaduknya lalu masukkan susu kental manis 2 saset lalu aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata seperti ini lalu tuang adonan ke dalam cetakan namun sebelumnya olesi cetakan dengan blue band ya maaf ini pada saat mulai si blue band nggak ke video dan jangan lupa gunakan api yang paling kecil ini nampaknya kuil lumpurnya udah matang dan cirinya sudah matang itu apabila dipegang permukaannya itu nggak basah tuh kelihatan ya ini lembut banget ini lemburnya temen-temen kalian harus bener coba ini bisa untuk ide usaha juga tuh cantik warnanya dan ini juga nggak mudah basi ini bisa tahan di suhu ruang nih hingga 24 jam nggak mudah basi itu karena santannya sudah dimasak ya kita mulai luar apa api say inilah hasilnya lumpur kentang yang lembut banget dan tidak mudah basi satu resep ini bisa jadi 25 biji namun tergantung ya besar kecilnya cetakan kalian apa rasanya bismillahirrahmanirrahim lembut banget ini